Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul mubarak Saya Ceng Ahmad Nasir, Ketua Umum Perkumpulan Santri Pasundan Mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Semoga melalui ibadah kita pada tahun ini Jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Ya ayualladhina amanu kutiba'alaikumusiam Kama kutiba'ala alladhina minqablikum la'allakum tattakun Ya orang-orang yang beriman diwajibkan kepadamu untuk menjalankan ibadah puasa Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelumnya agar menjadi orang yang bertakwa Begitu juga disabdakan oleh Rasulullah SAW Man soh ma'romadhana imanan wahtisaban Zufirullahu ma'ataqaddama min rambih Orang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Dengan keimanan dan juga kesungguhan Maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa sebelumnya Oleh karena hal tersebut Mari kita maksimalkan bulan Ramadan ini sebagai bulan pendekatan diri kepada Allah Sebagai bulan untuk evaluasi diri Sebagai bulan latihan agar selepas Ramadan ini Kita bisa menjalani hidup yang lebih baik Ibadah yang lebih maksimal lagi Dan senantiasa kita dalam maghfirullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh